Jules Gervy dilahirkan di Perancis pada tahun 1807. Dia memulai karirnya sebagai seorang pengacara dan kemudian terjun ke dunia politik. Gervy menjadi anggota parlemen pada tahun 1848 dan kemudian menjabat sebagai menteri dalam negeri pada tahun 1879. Dia terpilih sebagai presiden Republik Kempat Perancis. Gervy dikenal karena integritasnya dan kebijakan reformasinya yang progresif. Namun, masa jabatannya juga diwarnai oleh skandal korupsi yang melibatkan keluarganya yang menyebabkan dia mengundurkan diri pada tahun 1887. Meskipun demikian, warisan Gervy sebagai seorang pemimpin yang mencurahkan perhatian pada keadilan dan reformasi tetap dikenal dalam sejarah Perancis.